Oke, kita mulai aja ya hari ini. Saya mungkin coba review dulu yang ini, apa yang kita dapat kemarin. Kemarin kita membicarakan satu ini, satu cara melihat tanda, melihat struktur tanda yang kita sebut kemarin itu Semitikanya, semitika struktural. Di mana yang kita lihat dari ini ya, dari sebuah tanda, katakanlah gambar seperti ini, yang kita lihat adalah ininya, struktur di balik tanda itu. Mungkin kalau kita berikan contoh kemarin yang ini, sebetulnya yang kita coba bahas kemarin adalah bahwa di balik cover majalah, Apa ini ya, menjelaskan Niswigs ini, sebetulnya ada ini, ada relasi ya. Ada struktur tanda yang dijelaskan melalui apa yang kemarin kita sebut, relasi di antara elemen-elemen yang membangun, elemen-elemen tanda yang membangun gambar ini. Kalau mau kita coba ulangin ya, kira-kira elemen tanda yang ada di sini apa saja? Bisa kita strukturkan sebetulnya ya, ini kalau kita coba skemakan, elemen penanda yang utama itu kan barangkali kan si ibu itu ya, kemudian, ini ibu tuh, kemudian di sini ada foto, ini elemen tanda yang kedua atau disebut juga penanda atau signifier. Terus ada lagi enggak? Ya, tulisan, itu sebenarnya ada dua. Divorce itu, dan Niswigsnya. Tapi Niswigs ini kan sepertinya tidak terlalu penting. Dia mungkin bukan, bukan, apa namanya, elemen utama ini. Jadi elemen utamanya cuma tiga ini. Kalau mau kita buat lebih detail ya, ini juga terdiri dari sub-sub penanda sebetulnya. Si foto itu terdiri dari sub-sub penanda. Apa saja? Nanti bisa kita telusuri lah ya. Tapi yang jelas, yang kita sebut semelitika struktural kemarin, kita mencoba merelasikan ini. Merelasikan elemen-elemen tanda yang ada di dalam sebuah ini, dalam sebuah gambar, dalam sebuah objek, produk, dan seterusnya. Nah, ini mungkin yang kita sebut kemarin itu, semelitika struktural ya. Seperti ini. Ada beberapa yang kita jelaskan kemarin sebagai materialitas itu, wujud ya. Ada beberapa wujud penandanya yang kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian yang berikut ini. Ini kemarin sudah ya? Sudah ya? Nanti akan kita coba jelaskan lebih detail nanti. Ini juga akan kita coba jelaskan lebih detail nanti. Jadi, saya mungkin hanya menekankan di sini, tentang relasi itu. Yang jelas, kalau kita pakai semelitika struktural, kita harus membongkar dulu ininya. Membongkar, apa namanya? Komponen-komponen ya, betul. Membongkar komponen tandanya. Dari situ, kemudian, sepertinya kita ada hal lain yang perlu juga kita bicarakan ya. Membongkar elemen tandanya. Kemudian juga melihat, ada nggak aturan-aturan yang dipakai di dalam gambar itu. Terkait dengan cara menempatkan si elemen-elemen gambar itu. Nah, kemarin kita belum bicara itu ya? Belum bicara mengenai aturan. Secara umum nanti disebut dengan ini. Aturan-aturan itu. Nanti kita juga ada satu sesi tentang itu nanti. Untuk sementara ya, di gambar ini ada elemen apa saja? Ada unsur apa saja yang membangun gambar ini? Ya, atau tokoh di dalam film yang novel kan sebenarnya ya. Jadi, ada laki-laki, nggak peduli namanya siapa. Nggak peduli namanya siapa. Yang kita peduli adalah bahwa yang satu laki-laki, satu perempuan itu penting gitu. Itu yang penting justru. Bahwa satu, dari mana tau yang satu laki-laki, satu perempuan? Iya, bisa dari fitur wajahnya gitu ya. Karakter wajah kan. Kulit. Nah, kalau posisi itu, itu ini. Identitas, apa namanya ya? Cara, cara memposisikan secara sosial yang nanti itu ada urusan dengan kode itu. Tapi yang sekarang yang terlihat dulu aja. Yang terlihat itu mungkin tadi itu ya, dari fit. Karakter wajah, bentuk. Oke, jadi itu adalah elemen tandanya. Nah, sekarang terkait dengan posisi itu, Pemposisian itu bagaimana ininya? Kok, kok, tau yang satu laki-laki, yang satu perempuan? Dari posisi. Laki-laki superior, perempuan. Iya. Tapi ada juga perempuan yang lebih tinggi dari laki-laki. Ada juga kan ya. Jadi itu tidak menggambarkan ini, tidak menggambarkan kenyataan. Maksud saya gini ya, yang kita lihat ya, bahwa laki-laki diposisikan lebih tinggi dari perempuan itu, di gambar ini, di luarnya terserah gitu. Yang kita lihat kan gambar ini. Nah, di gambar ini laki-laki diposisikan lebih, apa, sepertinya ya, lebih superior dibandingkan perempuan gitu. Bisa kita jelaskan yang dimasukkan dengan superior itu bagaimana? Sekali lagi, dari bagaimana laki-laki diposisikan di gambar ini? Pertama, dia dianggap superior karena di atas gitu kan ya. Yang kedua, melindungi. Yang perempuannya diposisikan sebagai yang dilindungi. Laki-laki kuat, perempuan lemah. Laki-laki superior, perempuan inferior. Laki-laki dominan, perempuan subordinate. Nah, itu kan bagaimana laki-laki dan perempuan diposisikan di gambar ini. Oleh karena itu, maka yang kita temukan di gambar ini struktur apa ya? Yang kita temukan struktur apa? Yang kita temukan adalah struktur ketidaksetaraan. Yang kita lihat di gambar ini kan adalah struktur menempatkan dua orang lah gitu ya. Dalam posisi yang satu dominan, satu berkuasa, satu tidak berkuasa, dominan, tidak dominan. Melindungi, dilindungi. Berarti kan relasinya itu tidak simetris. Laki-laki dan perempuan itu tidak setara gitu ya. Boleh nggak kita, bisa nggak kita membuat, katakanlah iklan film ini ya, di mana laki-laki dan perempuan ditempatkan setara gitu. Bisa nggak? Atau ada nggak? Nah, nanti kita bisa lihat ya, kita lihat contoh sajalah, misalnya film Lara Croft itu tidak ada urusan dominasi situ. Dan di iklan filmnya juga terlihat strukturnya setara. Kalau ini kan tidak setara. Nah, saya mungkin akan, kita akan coba analisis ini lebih jauh nanti ya. Tapi untuk sementara ini untuk mencontohkan saja, bahwa di balik gambar ini, yang dimaksud struktur itu, tidak hanya struktur gambar ya. Yang kita lihat pertama kali memang struktur gambar. Apa yang dimaksud dengan struktur gambar? Ya, sederhananya laki-laki ditempatkan dominan perempuan subordinat, itu kan struktur gambar. Kalau struktur sosialnya, ya, menggambarkan ketidaksetaraan sosial ini kan, si gambar ini. Jadi, sepertinya struktur itu bisa dalam pengertian dua ya. Struktur digambar dan, dan, relasinya dengan struktur di dalam masyarakat. Jadi, begitulah cara kerja, apa, semitika struktural. Walaupun nanti kita juga ada masalah ya, menggunakan semitika struktural itu. Menggunakan konsep relasi itu juga ada masalahnya. Tidak selalu, apa namanya ya, bisa kita gunakan dengan mudah. Contoh ini, ini juga lukisan Jackson Pollock. apa unsur yang membangun gambar ini, unsur tandanya. Kalau yang ini kan mudah, laki-laki, perempuan. Di atas, bawah, subdominan, subordinat, dan pengenal ini unsur-unsurnya apa? Apa saja? Ya? Ya, kita, kita, nggak bisa berbicara di sini unsur-unsur yang, yang apa, kalau dalam islah seni itu unsur yang figuratif. karena tidak ada figur di sini. Sehingga kita ambil minimalnya adalah warna paling ya. Bentuk juga, bentuk apa? Mungkin kalau yang melihat ini tukang cat ya, dia kira ini toko catnya yang tumpah gitu kan. Bukan toko cat yang tumpah ya, catnya di toko tumpah. Kalau ini tukang rumput, nah ini kan rumput yang saya bersihkan. Iya. Kalau ini tukang desainer pola, baju, ini motif. Nah, ini berkaitan dengan apa yang akan kita bicarakan setelah ini ya. Jadi, kalau kemarin kita kan menjelaskan semiotika struktural itu south source kan ya. R ini, kita coba jelaskan. Pierce. Kalau south source, yang kemarin kita mengatakan apa, signifier, signifier gitu ya. ini mungkin akan mengalami kesulitan south source bicara ini. nanti akan kita coba lihat nanti bagaimana Pierce itu bisa bisa menjelaskan tentang gambar yang abstrak ini. hal, oke, jadi yang semiotika struktural itu sudah selesai. Jadi, boleh pulang. oke, ada ini gak ya, ada hal yang perlu ditanyakan yang ini, yang semiotika struktural itu. sebelum, sebelum saya teruskan. ya. nanti kalau konteks metode penelitian, dia masuknya itu ke penelitian yang interpretatif, bukan penelitian kuantitatif ya. dia masuknya ke penelitian kualitatif. kualitatif, tapi yang interpretatif. jadi, memang menafsirkan gitu. cuman, ya, saya mungkin tidak akan bisa menjelaskan disini, apa namanya, tentang metodenya ya. tapi kurang lebih, dalam menafsirkan itu, kita tidak bisa maunya kita, gitu. harus kita dibekali oleh pengetahuan yang luas, terkait dengan apa yang kita tafsirkan. saya mungkin akan jelaskan, kan saya juga ngisi satu sesi untuk metode penelitian Pak Sarif ya. nah, mungkin nanti akan kita jelaskan disitu. semiotika sebagai metode. kalau sekarang, semiotika sebagai teori. ini bukan metode ini, yang sekarang ini. jadi, memang begitu, apa namanya. dia, sebagai sebuah metodenya ya, dia merupakan cara kerjaannya, menafsirkan memang. saya, saya mungkin teruskan dulu ya. jadi, hari ini kita masih berbicara mengenai tanda. untuk menunjukkan bahwa, pembicaraan mengenai tanda itu memang tidak ini ya, tidak, tidak sesederhana yang kita bayangkan gitu. kan definisi semiotika kan gampang kan ya. semiotika apa itu? semiotika adalah ilmu tentang tanda ya, mudah kan. yang susahnya kan ketika kita menanyakan, apa itu tanda? itu baru mulai susah. karena penjelasannya tidak, apa namanya, tidak, tidak sederhana memang ya. yang kemarin, itu yang kita sebut dengan, model tanda yang, struktural maupun diadik gitu. diadik itu artinya, tanda terdiri dari dua, dari dua unsur, penanda, petanda. signifier, signified. nah, hari ini kita coba lihat satu, satu apa namanya ya, satu cara lain dalam melihat tanda dari Pierce ini. tentunya ada, ada persinggungan dengan, dengan semiotika struktural juga, apa namanya, metode Pierce ini. saya mungkin memulai dari ini, dari hal yang konkret aja dulu ya. oke, sekarang kita melihat di depan, saya ingatkan kembali tentang ini ya, tentang perbedaan-perbedaan, perbedaan antara tanda dengan realitas. kita coba kan kembali ya, yang kita lihat di depan ini apa? ya? gimana? gambar? nah, gambar keran. ada lagi nggak? kalau kita pakai Pierce nanti ya, di gambar ini, ada yang disebut Pierce, dengan, apa, istilah index. index itu, kasarnya mungkin inilah, petunjuk-petunjuk gitu. clue. ada nggak clue-clue di sini ya? mengapa keran air? karena sudah mempunyai ini kan ya, sudah mempunyai prakonsepsi tentang bentuk keran air. dan memang banyak bentuk keran air yang seperti ini. itu yang namanya prakonsepsi. prakonsepsi itu sebelum kita melihat sesuatu, kita sudah mempunyai ini, lukisan mental kita gitu. maka ini adalah keran. ada nggak clue yang lain? nah, lingkaran di bawah itu kan ya, seperti spiral itu kan, kira-kira menunjuk apa itu dia? pembuka botol. apakah ini keran air sekaligus pembuka botol? bisa jadi. jadi, jadi, banyak hal yang bisa kita coba, apa namanya ya, analisis di sini ya. oke, tadi kan punya bentuk umum keran ya, kira-kira ada asosiasi nggak di sini? asosiasi itu artinya gini ya, sebuah gambar mengingatkan kita tentang sesuatu yang lain, bisa binatang, bisa pohon, bisa orang, bisa makhluk hidup. nah, melihat gambar ini, ada asosiasi tertentu nggak ya? melihat apa? ya? kupu-kupu. 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 sekarang, coba gambar ini dilihat, apa namanya ya, kepala dibalik gitu, 90 derjat. nah, mulai muncul anjing. kelinci. kelinci ya? kelinci karena ada kupingnya, ada matanya, ada nah ini, ini ada satu teori tentang ini ya, walaupun ini bukan teori semiotik, yang barusan saya sedang, kita sedang mencoba terlibat di dalam gestalt, psikologi gestalt. gestalt itu, psikologi, dalam katanya, dengan persepsi. saya minta melihat gitu ya, kan pada umumnya, melihatnya dengan kepala tegak gitu kan, kan saya tidak meminta melihat dengan kepala tegak kan. setelah saya minta miring 90 derjat, baru muncul kelinci anjing, ketika, ketika sekarang gitu ya, munculnya kan kekalan air. Coba, kepalanya dibalik 90 derjat. melihat kelinci mati kali ya. Kelinci-kelindes. Oke, yang barusan itu bukan semiotik loh ya. Yang semiotik itu adalah bahwa kita bisa mengasosiasikan gambar ini dengan kelinci, dengan anjing, dengan keran, dengan apalagi yang lain tadi itu. Macam-macam itu ya. Dengan demikian, gambar ini kan menggambarkan sesuatu. Menggambarkan sesuatu itu artinya menggambarkan anjing, menggambarkan kelinci. Kalau lukisan Jackson Pollock tadi itu menggambarkan sesuatu enggak? Dalam pengertian benda, objek, makhluk hidup? Enggak, enggak jelas kan ya. Nah, mengapa saya mulai dari sini? Karena kita akan masuk ke dalam teori Pierce ya. Kalau ini kan jauh lebih jelas daripada kelinci yang barusan. Ini apa ini? gambar? Dua orang manusia sedang saling bodi painting ya. Oke, jadi saya coba berikan gambarnya tentang ini ya. Mengapa kita bicara Sausur, mengapa kita bicara Pierce ya. Memang ada perbedaan di antara mereka. dari penamaan saja, kalau Sausur itu pakai istilah semiologi, bukan semiotik. Kalau Pierce, dia pakainya semiotik. Satu strukturalisme, satu itu pragmatik, aliran pemikirannya. Sausur itu bergeraknya dengan linguistik, Pierce itu filosofi. Nanti akan kita lihat nanti apa namanya muatan filosofisnya Pierce ini. dia mengajak kita ke hal-hal yang ini ya, yang yang abstrak. Diadik, teradik. Fokusnya pada struktur, Sausur, kalau Pierce itu fokusnya pada orang yang menggunakan tanda. Nah, kemarin kita sudah mengatakan ada dua cara kerja bahasa ya, satu leng, satu perol. Sausur itu dia mengerjakan yang lengnya, sistem bahasa, struktur bahasa, aturan bahasa. Kalau Pierce itu dia mengerjakan, bukan mengerjakan, membicarakan praktek bahasa, tindak menggunakan bahasa, bukan strukturnya yang dia pelajari. semitikanya disebut signifikasi yang Sausur, kalau Pierce itu sering disebut orang semitikanya semitika komunikasi. Sausur itu statis, yang Pierce itu dikatakan dinamis, maka banyak sekali buku-buku yang menjelaskan dua orang ini apa namanya, bertentangan pemikirannya tentang tanda. kontroversi. Nah, saya mungkin tidak akan menjelaskannya secara detail ya, karena ini apa namanya, hanya wawasan saja ya. Ini petanya yang lebih ini, yang lebih. jadi, Pierce itu mempelajari perubahan tanda, semitika dalam rangka diakronik, dinamika tanda, Sausur itu mempelajari struktur, sistem, kode, bersifat statik, semitikanya. Nah, ada orang yang mencoba ini, menengahi dua orang yang kontroversial ini, yaitu, ada beberapa orang, diantaranya Umberto Ico, ada Tibor, dan sebagainya ya. Ini, ini sekadarnya saja, sekadar pemetaan saja. Saya tidak akan membicarakan lebih jauh ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke ini, ke pandangan Pierce tentang tanda. Jadi, jadi sama-sama membicarakan tanda. Dimana kalau Sausur kemarin, diadik itu dalam pengertian kan begini ya, tanda terdiri dari signifier dan signified. Antara signifier dan signified ini, menurut Sausur, tidak bisa dipisahkan. Sehingga Sausur menggunakan metafora selembar kertas untuk menggambarkan signifier dan signified ini. bisa saya pinjam bentar ya. Ini selembar kertas ya. Ini signifier, ini signified. Bisa tidak dipisah? Bisa tidak dipisah ini? Sisi ini dan sisi ini? Bisa tidak kertas ini dibelah dua? Katakanlah pakai teknologi yang mutakhir, kertas ini bisa kita belah dua. tapi dengan dibelah dua masih dua sisi tidak? Ya, masih dua sisi dibelah lagi pakai teknologi yang lebih canggih. Masih tetap dua sisi. begitulah hubungan antara signifier dan signified itu kata Sausur. Saya memberikan contoh, bukan Sausur yang memberikan contoh ya. Tentang bagaimana apa namanya antara penanda dan petanda itu seperti selembar kertas dan tidak bisa dipisahkan. Katakanlah bunga ya, bunga ros itu yang diikat dengan baik gitu ya, diberikan pada seseorang. Nah, signifiernya apa? signifier itu kan materialitasnya, bahannya. Signifiernya apa? Bunga itu kan? Bunga plus body language dalam waktu memberikan. Itulah signifiernya. Signifiernya dalam pengertian maknanya apa? Cinta. walaupun nanti yang kita sebut cinta ini itu adalah tingkatan kedua dari makna yang kita sebut konotasi. Kalau tingkatan pertamanya yang kita sebut gambar bunga, signifiernya adalah bunga. Nanti kita bicara yang lebih jauh itu. Tapi yang jelas tadi itu kan bunga dikatakan dengan cinta ya. Nah, bisa nggak dipisah antara bunga dan cinta itu? Jadi, satu ketika Andi misalnya ya, memberikan bunga pada bekas pacarnya. Oh, bekas ya? Mantan pacarnya kan? Ini saya berikan bunga. Andi sedang memberikan apa? Signifier. Nggak bisa Andi bilang kan ya, ini saya berikan bunga, cintanya besok aja. enggak bisa kan? memberikan bunga artinya sekaligus memberikan cinta. Menyampaikan perasaan cinta. Kalau kita balik juga enggak bisa. Saya memberikan cinta ya, bunganya besok menyusul. Bagaimana? Oh, itu lain lagi. bunga bang, lain lagi. Nah, jadi, cara kerja bahasa, tanda memang tanda apapun tidak hanya bunga saja. Tanda apapun antara penanda dan petanda itu harus sekaligus, enggak bisa dipisahkan. apapun lah, gitu kan ya. Jadi, itu yang disebut oleh Pierce itu di dalam struktur diadik ini ya, signifier, signified seperti selembar kertas. enggak bisa dipisahkan. Enggak bisa, apa namanya ya, dia, dia otomatis, dia otomatis sinkronik. Sinkronik itu artinya apa? Bunga dan cinta itu otomatis sinkronik. Sinkronik itu artinya apa itu? Simultan. Simultan itu artinya hadir bersama di waktu yang sama simultan, sinkronik. Nah, ini south source ya. Mungkin nanti kita bisa akan bicarakan juga lebih lanjut nanti. Saya sekarang ke ini nih, ke Pierce ya. Kalau kita perhatikan, menurut Pierce, standar itu tidak terdiri dari dua unsur ya, tapi tiga. Representement, objek, dan interpretan. Kadang-kadang, Pierce menggunakan istilah sign untuk menggantikan dari pesan teman. Jadi, banyak juga ini ya, pemikir itu yang juga tidak konsisten. Kadang-kadang, Pierce menggunakan istilah sign untuk menggantikan representement itu. Nah, supaya tidak membingungkan ya, mungkin kita pakai itu saja udah. Representement, objek, interpretan. Representement itu adalah sesuatu yang merepresentasikan sesuatu yang lain untuk seseorang. Ya. Jadi, representement itu sesuatu yang merepresentasikan sesuatu yang lain untuk seseorang. saya sedang merepresentasikan sesuatu enggak? Apa yang saya representasikan? Bisa ayam, bisa bebek, kena gambarnya enggak? anggaplah ayam ya. Jadi, gambar ini merepresentasikan ayam. Maka, gambar ini adalah representement. Ayamnya adalah objek. sambadinya adalah kan sesuatu merepresentasikan sesuatu yang lain untuk sambadi. Jadi, saya merepresentasikan ayamnya untuk siapa? Untuk semua yang hadir di kelas ini. Kalau tidak ada yang hadir di kelas ini, maka gambar itu tidak merepresentasikan sesuatu untuk sambadi. Makanya, sambadi itu sangat penting bagi peers. Maka, dia tulis itulah interpretan. Nah, maksudnya kan ulang lebih begini ya. Ini representan teman, saya ingin menggabarkan ayam, bendanya, objeknya untuk yang hadir di sini, sambadi. kalau saya tanya, apa yang ada dalam pikiran masing-masing ketika melihat gambar itu? Apa yang ada dalam pikiran masing-masing? Terserah? Coba. bagaimana? Ayam goreng, kan ya? Dari ayam goreng muncul interpretasi lapar. Dari lapar muncul interpretasi tidak punya duit. Nah, itu yang kita sebut. Apapun yang ada dalam pikiran kita, selama itu berurusan dengan gambar itu, itulah interpretan. Apapun yang ada dalam pikiran kita, lapar, boleh, melihat gambar ayam langsung lapar, bisa. Jadi, jadi represent teman itu sesuatu yang merepresentasikan. Oleh karena itu, mungkin kita harus apa namanya? representasi ya. Jadi, banyak turunannya ini ada representasi, ada merepresentasikan, ada yang direpresentasikan, ada tiga itu ya, minimal ya. Nah, ini yang merepresentasikan, ini yang direpresentasikan. si objek yang direpresentasikan. Interpretan, makna, tanda, atau konsep di dalam pikiran kita masing-masing, terkait dengan hubungan antara representemen dengan si objeknya. nah, cuman disini perlu saya berikan catatan ya, yang paling mudah memang kalau kita berurusan dengan objek yang konkret, dan representemen yang konkret. Saya ambil contoh, pas foto saya konkret enggak? ya kalau pernah lihat pas foto saya, pas foto saya itu konkret enggak? Konkret dong, kan bisa dilihat, ya kan? Nah, pas foto saya itu representemen, dia merepresentasikan, ya kan? Merepresentasikan apa? Wajah saya. Nah, wajah saya konkret enggak? Konkret. Berarti representemen itu konkret, objeknya konkret. Benar enggak ya? Melihat pas foto saya, apa yang ada dalam pikiran masing-masing? Terbayang semiotika, gitu kan? Enggak lulus. Kognitariat, terbayang. Nah, itu kita baru berurusan dengan satu model representemen, gitu. Karena, kata Pierce, ya, si objek itu tidak harus objek yang konkret. Si representemen itu juga tidak mesti gambar. Representemen itu bisa gambar, memang ya, seperti tadi kita, yang depan itu kan gambar itu. bisa juga tulisan. Bisa juga tulisan. Sambil contoh ya, tulisan ini representemen bukan ya? Writing ini. Apa yang diwakili oleh tulisan ini? ide kan ya? Ide kan ya? Atau kegiatan, atau pikiran. Berarti kan dia juga representemen ini. Tulisan ini nih. Nah, suara saya merepresentasikan sesuatu gak? Suara saya ini. Bau saya merepresentasikan sesuatu gak? begitu juga kita megang sesuatu ya, itu juga representemen juga. Dan juga termasuk objek, artinya spidol ini adalah representemen. Patung, itu representemen itu. Nah, objek itu bisa, objek dalam pengertian seperti spidol ini ya, bisa juga pikiran, contohnya gini ya, film Avatar itu representemen bukan? Representemen. Tapi dia merepresentasikan benda konkret di dalam realitas gak? Tapi apa yang dia representasikan? Pikiran. Dalam pengertian mungkin imajinasi ya. Imajinasi. Nah, artinya objek itu tidak melulu benda gitu. bisa pikiran, bisa juga kemungkinan. Bisa juga keinginan. Probability, possibility. Yang dimaksud dengan possibility dan probability itu, kita belum tahu tentang sesuatu. Contohnya kita sedang berpikir ini ya, sedang merancang sesuatu, sebuah desain, katakanlah. kita sudah tahu belum apa yang kita rancang itu? Sudah tahu belum bentuknya? Belum kan? Yang kita tahu adalah kemungkinannya. Maka kemungkinan itu juga bisa disebut juga objek oleh Pierce. bahkan kalau kita contohkan yang kemarin ya, di dalam pikiran kita, kita memikirkan sesuatu. Pikiran kita itu menurut Pierce adalah representemen. Pikiran kita itu. Terus objeknya apa? Objeknya adalah yang dipikirkan. Kan beda antara pikiran dengan yang dipikirkan. sekarang coba pikirin Tuhan gitu. Yang ada dalam pikiran kita adalah pikiran. Yang merupakan representemen dari Tuhan. Nah Tuhan itu di mana, Dek? Kan bukan dalam otak kita kan ya? Bukan dalam pikiran kita Tuhan itu. Berarti antara pikiran kita tentang Tuhan dengan Tuhan itu berbeda. Ya, gak usah terlalu sulit lah yang ini, yang ini. Gak usah. Karena gak akan kita pakai lah untuk ini ya. Saya jelaskan juga percuma nanti kan. Saya bisa menjelaskan cuman kecuali kalau mau tahu kita ingin tahu tentang ini bisa saya jelaskan. Ya, kita bisa ini ya. Bisa menjelaskan kita memikirkan Tuhan dengan ya. Berarti dalam pikiran kita ada yang disebut dengan representasi. Pikiran kita merepresentasikan sesuatu. sehingga di dalam teori kognitif apa yang ada dalam otak kita itu adalah bukan realitas tapi adalah gambaran tentang realitas yang dalam teori psikologi persepsi disebutnya adalah image. Mental image. Mental image. Lukisan di dalam otak kita. Apapun yang kita pikirkan selalu ada lukisannya dalam otak kita. Sekarang gitu ya. Kalau mikirin Tuhan ada gambaran Tuhan enggak dalam pikiran kita? Ada ada gambaran Tuhan enggak ya? Ada mestinya. Mestinya ada. Iya. Iya. Cuman enggak jelas kan ya. Itu yang disebut dengan probability. Itu probability itu. nah kalau saya tanyakan Tuhan itu objek bukan? Enggak. Tuhan itu enggak bisa didefinisikan. Iya. Oh iya tergantung kepercayanya memang. Iya. Tergantung kepercayanya. Oke lah saya enggak mau melanjutkan ini ya. Nanti nanti terbangkalai nanti kalau yang di atas enggak apa-apa kita lanjutkan. Misalnya yang ini nih. Ada gambar merepresentasikan objek. Nah seperti itu sudah kita jelaskan tadi. Ada gambar pas foto saya itu adalah representemen menggambarkan wajah saya. Itu adalah objek. Tapi sama-sama konkret kan. bisa enggak sebuah gambar konkret merepresentasikan yang tidak konkret. Nah contoh mungkin lukisan Jackson Pollock tadi. Lukisannya sih konkret. Tapi apa yang direpresentasikan? Mungkin pikirannya gagasan yang abstrak. sehingga barangkali relasi antara Jackson Pollock representemen dan objeknya adalah antara gambar dan pikiran bukan antara gambar dan objek. Jadi ini menunjukkan Pierce itu jauh lebih kompleks pemikirannya tentang tanda. Ada pertanyaan di sini? Kita sampai jam berapa ya? Sekarang? 12? 12. 12. 12. Masih 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 lama kan? Oke ada pertanyaan enggak ya terkait dengan ini dengan triadik ini? Terkait dengan model-model represent teman dan objeknya? cukup cukup jelas ya? Oke kalau jelas ya? kalau jelas saya anggap mengerti gitu. Oke sekarang kalau kita contohkan ya gambar di depan ini representemen ya gambar di depannya representemen objeknya objeknya apa saja? Nah sebetulnya kalau kita mau menggunakan metode peer secara lebih lengkap ya yang disebut objek itu kan tidak melulu apa yang ada kita lihat kan kan kita punya struktur begini gambar merepresentasikan objek gambar konkret objeknya konkret nah kita coba itu aja dulu yang itu ya yang konkret apa sih ini? ada gambar wanita ada gambar jam ada gambar dan seterusnya ya uruf itu konkret gak? tulisan di atas konkret oke sekarang gambar jam ini objeknya apa? ya jam sebenarnya kan ya gambar wanita ini objeknya apa? wanita begitulah relasi antara gambar dan objek dua-duanya konkret sekarang tulisan ini objeknya apa? objek tulisan ini kan konkret juga tapi bukan gambar kan? jadi dia berupa apa? tulisan tulisan kan ya dan kan bukan gambar kan yang ini yang gambar kan ini tapi dia menunjuk kemana? menunjuk ke jam yang sama iya dimana konkret juga jam itu kan oke cincin ini konkret gak? merepresentasikan cincin yang sebenarnya cincin yang sebenarnya merepresentasikan apa? ikatan nah ikatan itu konkret gak? tidak berarti kan berarti kan disini juga ada objek berupa konsep berupa pikiran berupa possibility tadi nah ini ini kalau mau kita ini ya melihat secara apa namanya lengkap gambar ini cuman di dalam analisis nanti menurut saya gak usah terlalu pusing gitu kita mungkin bisa bergerak begini aja gitu di atas ini aja mungkin ditambah sedikit-sedikit inilah tapi kalau kita pakai pirs memungkinkan untuk menggali semua ini nah saya ambil contoh ya gambar ini berhubungan dengan desire gak? dengan hasrat apa hubungannya? bukan dalam katanya dengan hasrat kita ya saya juga ingin seperti dia itu kan ya rata-rata iklan kan begitu mengundang desire kita maka gambar itu representement objeknya adalah keinginan kita dengan demikian memang banyak cara untuk ini ya untuk menggunakan metode pirs ini tergantung kita mau fokus yang mana mau fokusnya kesini bisa kita lakukan itu oke jadi jadi gambar ini merupakan satu contoh yang cukup kompleks tentang beberapa aspek dari tanda dari pirs tadi saya coba teruskan ini dulu ya ini ini bagian yang yang menurut saya bagian dari teori pirs tentang tanda yang paling sulit yang ini ya paling sulit karena susah dibayangkan susah untuk dibayangkan ini ya maksud saya begini ya kan menurut pirs tanda itu terdiri dari tiga ya representement objek interpretan nah menurut pirs juga representement itu sendiri terdiri dari tiga representement kan sesuatu yang merepresentasikan terdiri dari tiga juga gitu yaitu kualisain sinsain dan legisain sinsain oke sinsain dan legisain ini salah nih ya ini ini gak ada G nya ini yang benar yang ini sinsain nah ini agak tidak mudah untuk membayangkan apa yang disebut oleh pirs kualisain sinsain dan legisain itu kualisain itu terkait dengan apa kalau di Indonesia kan mungkin kepertamaan gitu ya firstness kepertamaan maksudnya kepertamaan itu kualitas sesuatu kualitas sesuatu sebelum kita kaitkan sesuatu itu dengan pengalaman kita dengan aturan-aturan sosial dengan kebiasaan itulah kualisain supaya konkret begini ini ini apa nah kita kan belum bisa mengkaitkan dengan sesuatu kan ya karena gak bisa dikaitkan nah begitulah kualisain benar ya bentar saya matiin dulu bentar ya jadi eh sorry ini kelewatannya ini jadi kualisain itu adalah sesuatu kualitas sesuatu sebagaimana dia tampil di di mata kita di telinga kita di tangan kita karena dia bisa apa namanya dilihat bisa didengar bisa dirabah bisa dibawih pokoknya sesuatu kualitas sesuatu sebelum kita kaitkan dengan apa-apa ya kesan pertama kesan pertama tentang sesuatu belum kita kaitkan dengan aturan sosial kalau tadi gambar twilight tadi ya sudah kita kaitkan dengan aturan sosial aturan tentang apa kebiasaan tentang relasi gender ya kan jadi kita maknanya sudah pregiven itu sudah ada sebelumnya nah kalau kualisan sesuatu pada sesuatu sendiri misalnya kita melihat merah tadi ya merah tadi ya sebagaimana merah itu sebelum kita kaitkan dengan PDI perjuangan dengan komunisme dan sebagainya gitu ya oke sin sign disebutnya singular singular sign atau istilah lain itu token gitu ya dia adalah tanda yang belum general tanda singular artinya tanda berdasarkan pengalaman pribadi kita gitu supaya dapat memberikan contoh ya sorry ini saya mempunyai pengalaman yang sangat traumatik gitu ya melihat orang terbunuh dan warna darahnya merah pisaunya hitam nah pengalaman traumatik saya itu saya kaitkan dengan gambar ini tapi kan hanya saya yang ngalamin kan kan tidak seluruh orang mengalami itu maka pengalaman pribadi kita tentang sebuah represent teman itu adalah sin sign kalau lagi sign itu disebutnya general sign atau general disebut juga type ya type itu general sign artinya tanda yang umum tanda yang berlaku umum misalnya ya bendera merah putih itu kita sharing gak ya artinya bendera merah putih itu artinya apa masa gak tahu merah berani putih suci ya nah itu tuh kita sharing gak ya itu itu makna makna bersama gak yang kita sepakati gak atau kalau mau saya beri contoh yang lebih konkret tanda 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 sendok garpu di jalan itu itu tanda untuk kita semua gak berarti kan kita sharing ya nah tanda yang yang kita miliki bersama itulah logisian dimana interpretasinya juga interpretasi bersama interpretasi umum gitu disepakati gak bisa kita keluar dari situ gitu nah begitulah logisiannya ini penjelasannya bisa apa namanya bisa lebih luas ya tapi saya saya mungkin padatkan begitu ya jadi koalisian sin-sain logisian itu tiga jenis representemen tapi dia juga bisa berlaku untuk tidak hanya gambar bisa berlaku juga untuk suara pernah gak kita mendengar suara tapi koalisian itu ketika kita mendengar suara dan kita belum bisa mengidentifikasi itu suara apa yang kita tahu adalah suaranya gitu ya kalau suara anjing yang kita punya di rumah kita sudah tahu itu suara anjing dan anjingnya anjing saya nah itu sudah bahwa itu suara anjing sudah dikenal umum itu sudah logisian tapi ada orang yang pernah mendengar suara dan dia belum bisa mengidentifikasi suara itu apa itu kan itulah koalisian dalam pada suara begitu juga bau bau juga bisa logisian juga ada gak bau yang yang legisian bau bisa kualisian tapi ada juga gak bau yang legisian yang disepakati umum apa itu bau apa pak kalau kalau kita ini ya kalau kita kenal cukup dekat dengan testernya parfum ya alih parfum itu dia bisa membedakan oh bau ini high class bau ini middle class parfum maksudnya bukan orang ini nah berarti dia sudah ahli parfum itu berurusan dengan bau yang sudah disepakati umum legisian jadi bau pun bisa begitu gitu kan kayak saya terusin dulu ya contoh tadi nah kemudian menurut bias ya relasi antara represent temen dengan objek terdiri juga dari tiga ini jangan salah ini ya yang saya maksud ikon indeks simbol itu relasi antara represent temen dengan objek ada tiga bentuk relasi berarti ini bukan tiga bentuk objek bukan tapi adalah tiga bentuk relasi antara represent temen dan objek yang pertama yang pertama disebutnya ikon ikon menjelaskan relasi antara tanda dengan apa yang direpresentasikan artinya relasi antara represent temen dengan apa yang direpresentasikan sebagai relasi kesamaan atau keserupaan kesamaan dan keserupaan gambar ini ada relasi keserupaan enggak dengan apa yang digambarkan serupa sekali mirip-mirip nah berarti kan gambar ini mempunyai relasi kesamaan dengan objek yang digambarkan maka gambar ini adalah ikon gambar ini ikon ini jadi ini ikon ini tidak terlalu susah lah ya maksud saya itu gambaran ini ikon pas foto kita ikon pas foto kita ikon logo ITB itu ikon bukan logo ITB ikon mobil ikon bukan nah mulai bingung kan ya jadi ternyata memang ikon ini prinsipnya sederhana ya bahwa sesuatu mengkopi sesuatu meniru sesuatu prinsipnya sederhana tapi kalau kita telusuri lebih jauh ternyata enggak sederhana juga makanya saya tanya tadi mobil ikon enggak mobil ikon karena meniru mobil yang sebelumnya meniru meniru apanya meniru strukturnya sama-sama banyak empat sama-sama ada setirnya sama-sama ada lampunya itu meniru maka mobil juga ikon dari mobil sebelumnya seterika ikon enggak iya ya niru seterika yang sebelumnya kan sepatu kita sepatu kita ikon enggak ikon dari apa ikon dari sepatu yang sebelumnya tapi juga ikon dari kaki kita yang disebut di dalam teori semantik disebutnya negatif ikon negatif ikon itu sepatu kita kan meniru kaki kita kan cuman menirunya negatif terbalik masih terbalik masih terbalik yang dituru bagian dalamnya jadi bagian dalam sepatu itu meniru bentuk kaki kita kalau anak itu ikon dari orang tuanya ikon iya bisa bagaimana yang jelas anaknya yang ikon dari orang tuanya enggak mungkin orang tua ikon dari anaknya kan meniru kan dan memang ikon karena kan dikatakan disini relasinya relasi unperfect kopi kopi yang tidak sempurna meniru tapi enggak sempurna gimana apalagi tukang fotokopi itu kan itu pasti ikon iya jadi nanti nyebut nyebut tukang fotokopi itu yang yang benar secara ilmiah tukang 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 ikon bukan tukang fotokopi tukang ikon jadi ikon sepertinya kalau dijelaskan lebih jauh itu bisa sangat kompleks juga sebetulnya nah sekarang saya coba jelaskan indeks ya indeks kalau ikon kan relasinya peniruan kesamaan kalau indeks itu hubungan antara representement dengan objeknya bukan peniruan tapi adalah hubungan sebab akibat atau hubungan menunjukkan memberikan orientasi berikutnya apa ini ya oke saya contoh saya untuk indeks selalu ini ya karena ini yang paling mudah memahaminya kita berjalan di pantai pantai pengandaran misalnya kita menemukan ini nah jejak itu meniru berarti jejak itu ikon kan ikonnya meniru seperti apa dia gak meniru kaki loh ini dia meniru kaki secara negatif itu yang disebut dengan negatif ikon makanya kadang-kadang kita juga hati-hati dalam ini dalam semiotika kan dia bukan meniru kaki kecuali kalau patung dari pasir meniru kaki itu baru ikon kaki kalau ini kan negatif ikon ini oke saya sekarang fokus bukan pada ikonnya ini memang sudah pasti ikon saya menjelaskan indeks karena indeks disitu hubungan ada tiga hal ya hubungan sebab-akibat hubungan menunjukkan hubungan memberikan orientasi kita ambil contoh sebab-akibat jejak ini akibat dari apa atau dengan perkataan lain jejak itu menunjukkan apa menunjukkan ada orang yang lewat nah maka apa tanda menunjukkan bukan bukan dia memang mengkopi sih ya mengkopi kaki tapi dia menunjukkan menunjukkan ada orang yang lewat ini satu ya nah ini di pantai yang sama menunjukkan apa menunjukkan orang yang lewat juga cuman nah mungkin ini sudah berarti yang ada di jejak yang kedua itu apa itu indeks tentang waktu maka ilmu indeks ini ilmu yang sangat penting bagi detektif iya polisi jadi cara kerja polisi ya pakai indeks ini mencari jejak teroris mencari jejak pembunuh mencari pengadaran narkoba cara kerjanya indeks polisi itu sidik jari itu itu apa itu sidik jari itu ikon pertama tapi dia yang paling penting adalah indeks menunjukkan apa siapa yang punyanya gitu kan nah itu kan polisi kan yang dia kejar sehari-hari polisi kan indeks itu sebetulnya absen nah tapi juga indeks ini sangat penting juga di bidang-bidang seperti film produk interior apa namanya fashion saya ambil contoh di film film barat yang canggih-canggih itu ya sangat banyak indeks dalam film itu film Indonesia yang miskin-miskin gak banyak memanfaatkan indeks contoh ya kalau di barat menjelaskan ada pembunuhan nah yang dihadirkan apa gimana yang dihadirkan mungkin TKP-nya ada bercak darah ada pisau orangnya gak dihadirkan berarti yang dihadirkan indeksnya ya kan nah kalau di Indonesia jadi indeks luar biasa penting nah kalau ini yang hadir di pantai itu menunjukkan apa menunjukkan apa yang tadi dikatakan Pierce probability karena kita gak tahu binatangnya apa ini nah saya tambahin gini menunjukkan itu kan probability ya kan sesuatu yang kita belum tahu tapi dia ada kenapa dia ada karena ada jejaknya ya oke di apa namanya di film luar biasa canggih ya menggunakan indeks ini sering tuh kalau kita nonton film-film Hollywood gitu ya misalnya gini ada seseorang tokoh kita di film-film selalu disorot dari belakang dia menelusuri gang selalu disorot dari belakang nah itu indeks apa itu indeks dari apa ada seseorang yang mengikutinya kan iya kan kita gak pernah melihat orang yang mengikuti jadi jadi indeks itu bisa sampai sejauh itu penggunaannya ya kalau yang lebih konkret di asetektur misalnya pintu indeks pintu itu indeks dari apa kan tadi dikatakan orientasi dia orientasi untuk masuk bentuk bangunan juga bisa indeks misalnya ada bangunan yang bentuknya begini nah ini indeks dari apa indeks dari tempat suci indeks dari islam ada bulan bintangnya tapi ini bukan simbol simbol kita bicara sekarang simbol nah simbol ini kan tadi ikon itu kan sesuatu meniru sesuatu ya indeks sesuatu menunjuk menunjukkan sesuatu ikon ikon ini yang paling mudah ini ada gak yang tahu definisi ikon eh sorry simbol simbol ini yang paling mudah sebetulnya nah bukan simbol adalah sesuatu yang bukan ikon ikon dan bukan indeks paling mudah ya pokoknya yang bukan indeks bukan simbol yang bukan ikon itu lah simbol jadi maksudnya gini ya simbol itu hubungan kan tadi kita bicara hubungan antara representemen dengan objek simbol adalah hubungan antara representemen dengan objek itu diatur oleh semacam aturan main atau konvensi jadi setiap tanda yang sudah ada aturannya itu adalah simbol sambil contoh sekarang ya segitiga ini ikon bukan dia indeks bukan bukan kan ya nah makanya mudah kan definisi simbol itu pasti dia simbol nah segitiga itu simbol apa segitiga itu yang harus ini ya segitiga itu simbol matematik itu simbol matematik uruf ini yang di depan ini simbol bukan mengapa iya ini simbol ya karena kita sepakati kata simbol itu simbol gak simbol karena kita sepakati segitiga segi empat apa namanya ikon-ikon di dalam hp kita internet kita semuanya adalah simbol karena kita sepakati mengapa kursor itu kursor di apa di laptop gitu ya yang beginian artinya untuk menjelaskan mouse bergerak nah dia simbol gak itu simbol karena kita sepakati boleh gak bentuk yang lain boleh dan sekarang kan banyak ya nah itu jadi simbol syaratnya itu adalah dia disepakati oke sekarang saya berikan contoh yang tadi ya nah sendok garpu ya sendok garpu itu ikon bukan tiruan dari sendok dan garpu tanda ini traffic light ini kan ya tanda lalu lintas ini indeks bukan karena dia menunjukkan ada rumah makan 100 meter lagi gitu ya dia menunjukkan rumah makan maka dia indeks tanda ini simbol bukan karena kita sepakati sebagai simbol nah jadi dia dia sekaligus ini ya sekaligus apa ikon sekaligus indeks sekaligus simbol sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan yang agak sedikit tricky ini ya masjid itu simbol islam gak gereja itu simbol kristen gak gereja simbol kristen gak indeks ya indeks menunjukkan simbol kristen apa salib simbol islam bulan bintang itu tapi masjid bukan simbol islam dia adalah indeks masjid salman ini ikon bukan nah kalau kita tanya ke yang arsiteknya baru kita tahu sebetulnya itu ikon tiruan dari apa tiruan dari orang yang sedang berdoa itu kata panuman begitu jadi masjid salman itu sebetulnya ikon keong mas jakarta itu pasti ikon bukan ya monas itu ikon bukan banyak sekali orang yang curiga ya monas itu itu ikon dari ini lingga yoni valus kalau gak tahu nanti lihat di google nanti kalau gak tahu oke oke saya berikan sebuah contoh disini ya ini contohnya udah sering kita pakai ini sudah pasti disini ada ikon ya gak susah lah mencari ikon disini tapi ada indeks gak disini ya nah kulitnya indeks menunjukkan dia orang kulit hitam oh apa negro itu kan ya pakaiannya adalah indeks bahwa dia adalah tentara Perancis matanya indeks gak matanya melihat ke sesuatu yang dia lihat kira-kira apa bendera berarti kan matanya indeks dari bendera karena harus kita pahami ya indeks kan fungsinya tiga minimal ya apa tadi sebab akibat menunjukkan memberikan orientasi mata yang melihat ke depan berarti kan memberikan orientasi tentang apa yang dilihat nah berarti sini ada indeks ada simbol gak disini yang disebut simbol disini kan ini ya Paris Paris matchnya itu oke nah ternyata interpretan itu juga ada tiga kata Paris rem dissence argument rem dissence argument nah penjelasannya sebetulnya sama dengan quali sign sin sign dan logi sign tadi cuman kalau quali sign itu sin sign dan logi sign ya menjelaskan representemen kalau ini menjelaskan apa yang ada dalam pikiran kita melihat quali sign sin sign dan logi sign itu ketika kita melihat quali sign di dalam pikiran kita rem rem itu adalah apa namanya pemahaman interpretasi yang spontan otonom kasar terbuka potensial tanpa kontensi gitu kan ya contohnya ketika kita melihat tadi merah tadi merah itu kan quali sign nah di pikiran kita bekerja lah rem ini spontan kita gak gak melihat dulu aturan-aturan kan ya spontan pengalaman pertama tadi nah desain itu interpretasi yang mengkaitkan tanda dengan realitas tertentu atau pengalaman tertentu yang kita alami secara personal itu sin sign itu desain tadi tuh ketika saya melihat gambar merah dan hitam tadi ya saya teringat pada pembunuhan itu maka cara kerja pikiran saya adalah desain tapi kalau saya melihat lambang burung Garuda saya teringat apa itu penjelasannya di buku apa namanya di buku Pancasila itu ya maka cara kerja saya adalah argumen argumen itu interpretasi yang berdasarkan aturan kompensi kebiasaan yang ada jadi kita menginterpretasikan sesuatu tapi berdasarkan hal-hal yang sudah biasa lumrah umum berlaku di masyarakat misalnya kita menginterpretasikan merah putih itu artinya merah berani putih suci itu umum tapi boleh gak kita menginterpretasikan bendera merah putih itu di luar itu boleh kita boleh menginterpretasikan pakai desain ya pengalaman kita yang personal kan ya oke nah ini ini contoh kalau kalau kita melihat gambar yang sebelah kiri ya kira-kira ada hal-hal yang ini gak ya yang yang berlaku umum tentang maknanya kira-kira apa itu nah feminin misalnya kan ya feminin kalau yang kanan ada yang berlaku umum gak untuk yang kanan itu kita dalam posisi mencari-cari ya barangkali tadi dikatakan spontan tadi sekenanya aja ya karena kita belum tahu oke kalau digambarkan secara lebih lengkap ya beginilah struktur tanda piars itu nah ini ini udah lebih lengkap ya udah lebih lengkap karena menjelaskan tiga ini tiga elemen tadi ada pesan teman objek dan interpretan kira-kira selesai gak ini ya ternyata piars itu membuat lebih lebih rumit lagi gitu kan ada lagi nah yang yang deduksi induksi abduksi itu itu cara kerja pikiran kita ada tiga kalau yang rem design argument itu kan tiga bentuk interpretasi kalau yang sebelah kiri cara kerja pikiran kita ada tiga yaitu induksi deduksi abduksi nah cara kerja pikiran kita ini itu juga berlaku untuk penelitian dalam meneliti cara kerja penelitian tiga itu karena meneliti kan berpikir kan tapi cara kerja interpretasi juga cara kerja pikiran kita dalam interpretasi juga tiga deduksi induksi deduksi abduksi saya ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari bukan dalam penelitian deduksi itu begini ya sorry induksi cara kerja induksi itu ini cara kerja kita menginterpretasikan menilai memandang orang melihat orang bisa caranya induksi satu ketika saya ketemu anak SD gemprot saya tanya rapornya gimana wah banyak merahnya pak anak yang gemprot minggu depan saya ketemu lagi anak SD yang gemprot tempat lain saya tanya rapornya gimana merah semua pak minggu depan ketemu lagi sampai saya ketemu 20 orang anak yang gemprot saya tanya rapornya jelek semua nah dari sana saya menginterpretasikan saya menarik kesimpulan yang disebut kalau di dalam penelitian disebut dengan generalisasi menarik kesimpulan umum kesimpulan umum saya apa coba anak yang gemprot bodoh nah itu cara kerja induksi di dalam membaca gambar juga bisa begitu saya melihat gambar menampilkan HP Nokia itu apa namanya membuat orang yang memakainya bahagia ada iklan lain menampilkan memakai Nokia bahagia nah sampai 20 iklan Nokia ya semuanya menampilkan orang sedang berbahagia pakai Nokia kesimpulan saya kalau saya beli Nokia saya akan bahagia itu cara kerja induksi kalau deduksi sebaliknya saya pernah baca saya pernah baca teori teori itu mengatakan orang yang kulitnya lebih gelap otaknya tidak secerdas orang yang berkulit terang kemampuan otaknya kecerdasannya lebih rendah dibandingkan orang yang berkulit putih nah satu ketiga ketika saya ketemu orang kulit hitam di lift saya melihat ke dia oh pasti bodoh ini karena menurut teori orang yang berkulit hitam bodoh nah dalam penelitian kan juga begitu ya kita baca teori kan ya baca teori untuk menganalisis sebuah iklan kita pakai teori itu untuk menganalisis iklan kita sedang melakukan cara kerja deduksi deduksi dari teori kepada kasus kalau abduksi itu cara kerja seni jadi cara kerja yang tidak apa namanya yang yang lebih keotik yang yang tidak terstruktur oke jadi jadi saya rasa ini ini adalah yang kita sebut dengan semiotika komunikasi tadi atau semiotika tradik tadi oke ini di luar sepertinya sudah ada yang nunggu-nunggu ini ya ada satu pertanyaan ya sebelum saya tutup ya identitas ya ya saya rasa bagus ini pertanyaan ya identitas sudah pasti indeks karena identitas menunjukkan jadi identitas kita kan menunjukkan siapa kita ada orang yang identitasnya apa kira-kira kulitnya sawo matang ada tai lalat di pipinya misalnya gitu itu kan ciri-ciri maka ciri-ciri menunjukkan makanya di dalam ini ilmu polisi lagi ini ya ada orang hilang sebetulnya polisi sedang mencari indeks itu tanda-tandanya orangnya kulit sawo matang tinggi 150 kemudian pakai sepatu sandal jepit itu kan identitas semua dan itu indeks semua itu tolong nanti coba pikirkan penggunaan indeks simbol ikon ini dalam hal yang praktis ya misalnya dalam mendesain sesuatu pada dasarnya dia sangat aplikatif ya oke saya tutup aja hari ini ya minggu depan kita masuk ke tema yang lain lagi aplikas